Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu yang saya hormati Saya Aconur, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Akung Republik Indonesia Hak-hak perempuan dan anak pasca pencerian Menjadi perhatian utama peradilan agama saat ini Untuk itu kami persembahkan video informasi Tentang bagaimana pembunuhan hak-hak perempuan dan anak pasca pencerian Di peradilan agama dapat diwujudkan Selamat menyaksikan Setiap tahun pengadilan agama atau mahkamah syariah seluruh Indonesia Menerima perkara tidak kurang dari 500 ribu perkara Lebih dari 400 ribu perkara merupakan perkara perceraian Dan 70% perkara perceraian tersebut Diajukan oleh pihak perempuan Dari 70% perkara perceraian yang diajukan tersebut Hanya 3% putusan perceraian yang memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian Dan dari 3% itu Hanya 0,26% yang mengajukan perkara eksekusi Di peradilan agama ada 2 jenis perkara perceraian Yaitu cerai gugat dan cerai talak Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri Sedangkan cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami Tahukah Anda? Ada beberapa hak perempuan dan anak yang dapat dituntut jika terjadi perceraian Baik dalam perkara cerai gugat maupun dalam perkara cerai talak Apa saja hak-hak tersebut? Satu, nafkah idah Nafkah idah adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya Selama menjadi masa tumbuh atau idah Dua, mut'ah Mut'ah adalah tenang-tenangan dari mantan suami kepada mantan istri Ketiga, maskan atau tempat tinggal dan kiswah atau pakaian yang layak Selama menjalani masa idah atau menurut putusan pengadilan Empat, mahar yang terhutang Lima, nafkah magia Nafkah lampau atau nafkah terhutang yang seharusnya diberikan suami kepada istrinya Enam, nafkah anak Bagaimana cara memperoleh hak-hak tersebut? Bagi perempuan yang mengajukan gugatan perceraian, dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara sebagai berikut Satu, mencantumkan tuntutan tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam surat gugatan Dua, jangan lupa mengajukan bukti-bukti tentang pekerjaan dan penghasilan suami dalam persidangan Sedangkan bagi perempuan yang diajukan permohonan cerai oleh suaminya dalam perkara cerai talak Dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara mengajukan tuntutan balik saat agenda jawaban dalam persidangan Nah, jika tuntutan Anda dikabulkan oleh majelis hakim Dan mantan suami Anda tidak melaksanakan amar putusan pengadilan yang mencantumkan hak-hak Anda Maka, Anda dapat melakukan hal-hal diantaranya sebagai berikut Pertama, mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama atau mahkamah syariah Kedua, mendatangi tempat mantan suami Anda bekerja Dengan membawa putusan tersebut dan berkonsultasi dengan pimpinan mantan suami Agar isi putusan dapat dilaksanakan Ketiga, bisa juga Anda melaporkan kepada pihak kepolisian Dengan alasan mantan suami melalaikan kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan Anda dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian Melalui Satu, website pengadilan agama Mahkamah Syariah seluruh Indonesia Dua, media dan petugas informasi di pengadilan yang Anda datangi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati